Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like dan komen agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Siva Naura Channel Jika Anda suka silahkan untuk dibagikan Beberapa orang yang datang membawa permaan Itu kita terima atau kita tolak? Karena kalau kita terima pekerjaan kita keteteran Sedangkan kalau kita tolak Orangnya itu seringnya itu kalau tidak memaksa Ya kitanya yang tidak tega Bagaimana menurut pendapat Bunda Naura? Baik, saya akan jawab pertanyaan ini Karena yang namanya permak itu dilema Kita terima kerjaan keteter Tidak diterima kasihan Kadang-kadang orangnya maksa Alah cuma sedikit saja Cuma satu seret saja Cuma bikin kupnat saja Dan lain-lain Dan itu sering sekali terjadi pada kita Sedangkan kita sedang diburu target Atau sedang pada saatnya ditlane Begini Ada inspirasi dari seorang sahabat Sahabat saya itu bernama Ica Dari Jepara Orangnya itu kerjanya cepat sekali Kalau kerja sehari itu bisa dapat 12 potong Nah Dia cerita sama saya Karena banyak sekali yang datang permak Dia itu orangnya tidak tega Kalau mau menolak Akhirnya dia punya satu hari khusus Khusus pada hari Jumat Itu adalah hari permak Jadi Untuk yang datang membawa permak Mereka dikasih janji bahwa Akan dikerjakan pada hari Jumat Dan semua permakan itu dikumpulkan Hanya dikerjakan pada hari Jumat Selain dari hari Jumat Mengerjakan pekerjaan Yang sifatnya menjahit kain Itu dari Inspirasi dari sahabat saya Kalau saya sendiri Yang namanya permak itu Kita jadikan cemilan Seringkali kita Yang namanya bekerja itu kan Ada saatnya bosen Bad mood Males-malesan Karena kita dikejar rutinitas Karena kita dikejar deadline Akhirnya ada satu Kesempatan kita itu Bosen itu pasti ada Nah Cara menghilangkan bosen itu Ada beberapa macam Pertama Biasanya saya akan bongkar perca Untuk membuat sesuatu Entah itu membuat dompat Entah itu membuat Mukena Entah itu membuat sarung bantal Dan lain-lain Dan salah satunya juga Saya gunakan untuk permak Jadi permak itu sebagai sambilan Sebagai pembuang rasa bosen Dari rutinitas kita dikejar deadline Nah permak-permak itu Dikumpulkan Jadi saran saya Sebaiknya kalau kita punya permak Itu orangnya dikasih Pengertian dulu Kita sedang dikejar deadline Kita harus menyelesaikan pekerjaan Pada waktunya Kalau mau Menunggu Ya kita terima Kalau maunya cepat-cepatan Tidak mau menunggu Ya terpaksa kita tolak Karena kita sudah terlanjur Punya janji kepada pelanggan Untuk menyelesaikan pekerjaan Tepat pada waktunya Jadi Jangan sampai Kita mengecewakan Pelanggan yang sudah kita terima Dengan menerima permak yang datang Jadi seperti itu Kalau orangnya mau Menunggu Sampai Waktunya kita Bisa mengerjakan Ya oke lah Kita terima Tapi kalau tidak mau menunggu Dan mau cepat-cepatan Ya pasti saya tolak Karena Jangan sampai Orang yang sudah Mempercayakan Bajunya ke kita Menginginkan waktunya Tepat Tepat pada waktunya Ternyata kita Diselak Apa Diselingi Dengan permak yang Meminta lebih Cepat selesai Akhirnya ya Akan mengganggu Jadwal kita Dan biasanya Kalau kita sudah menjahit Kita sudah pasang benang Yang sesuai dengan Apa yang mau kita jahit Kalau ada yang Tiba-tiba Minta di permak Itu bikin bad mood Mood kita jadi rusak Awalnya kita mau Cepat-cepatan selesai Jadi tidak selesai-selesai Karena Tidak ada masalahnya Mermaknya Karena apa Kalau mermaknya Gampang-gampangan Sekedar motong Atau Sekedar Memendekkan sedikit Tidak ada masalah Tapi kalau mermaknya Karena Bajunya itu Harus dedel dulu Harus Membetulkan Mungkin Apa Menambal Menambal Yang lubang-lubang Itu Benar-benar Bikin bad mood Maka harus Benar-benar Dipersiapkan Mood kita Untuk Mermak Nah Kalau sudah Ketemu Harinya Kita bikin Jadwal Untuk Permak Itu Sebenarnya Kalau Menjelang Ramadan Biasanya pada Bulan puasa Itu kan Banyak orang Yang beli Baju baru Nah Banyak yang Minta Dikecilin Dibesarin Atau mungkin Kurang panjang Disambung Atau Kepanjangan Dipendekin Itu Kalau kita Kumpulkan Dalam Satu Keranjang Khusus Satu Hari Mermak Itu Bisa Menghasilkan Uang Antara 200-300 Mermak Saja Karena Sekali Mermak Ada yang 5.000 Ada yang 10.000 Kalau Dikumpulkan Jumlahnya Banyak Dan Itu Sebenarnya Bisa Uangnya Sangat Gurih Sekali Bisa Kita Gunakan Untuk Apapun Karena Jumlahnya Juga Banyak Nah Itu Solusinya Kalau Kita Punya Permak Kita Terima Tapi Kita Ngerjain Dalam Satu Hari Khusus Permak Dan Saya Punya Cara Bagaimana Caranya Menyelesaikan Permak Itu Agar Cepat Selesai Caranya Begini Permak Permak Yang Sudah Kita Kumpulkan Dalam Satu Keranjang Itu Kita Perhatikan Dulu Permasalahannya Misalkan Ada Yang Motong Kita Potong Dulu Setelah itu Kita Lipat Kita Sisihkan Kalau Ada Yang Mengecilkan Kita Tandai Mengecilkannya Seberapa Kita Lipat Lagi Kita Sisihkan Kalau Ada Yang Lubang Mau Ditembel Kita Kasih Tanda Kita Selesaikan Dulu Nanti Akan Ditembel Dengan Kain Warna Apa Letaknya Nanti Bagaimana Itu Kita Pikirkan Dulu Setelah Semua Permasalahan Itu Kita Kita Perhatikan Solusinya Nanti Gimana Itu Kita Lipat Kita Dekatkan Kita Taruh Didekat Mesin Jahit Kita Siapkan Semua Benang Benang Yang Kita Butuhkan Karena Permak Itu Macem Macem Warna Kain Merah Ada Yang Itu Kita Siapkan Didekat Kita Biar Kita Tidak Pergi Dari Mesin Jahit Nah Misalkan Mau Potong Kita Sudah Tandai Kita Sudah Potong Nah Kita Siapkan Benangnya Kita Jahit Apa yang Sudah Kita Potong Tadi Selesai Satu Kemudian Yang Yang Ngecilkan Yang Sudah Kita Tandai Benangnya Kita Ganti Dengan Warna Senada Kita Kecilkan Sudah Selesai Kemudian Misalnya Ada yang Nembel Lobang Lobang Benangnya Kita Ganti Lagi Kita Jahit Lagi Selesai Begitu Dan Seterusnya Itu Akan Membuat Pekerjaan Kita Cepat Selesai Jadi Benangnya Kita Siapkan Didekat Kita Warnanya Disesuaikan Permasalahannya Kita Selesaikan Dulu Nah Dengan Cara Seperti Itu Dalam Satu Dudukan Kita Tidak Berdiri Berdiri Kemana Mana Akan Membuat Mood Kita Rusak Nah Dengan Cara Seperti Itulah Permak Itu Akan Cepat Selesai Dalam Satu Dudukan Maksudnya Kita Tidak Usah Kemana Mana Sudah Selesai Dalam Satu Hari Kita Bisa Melanjutkan Pekerjaan Yang Lain Besoknya Itu Solusi Dari Saya Mudah Mudahan Membantu Jangan Lupa Jaga Kesehatan Karena Kesehatan Anda Jauh Lebih Mahal Dari Ongkos Jahit Yang Anda Terima Demikian Dari Saya Sifan Naura Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh